Pasutri di Kecamatan Bandar, Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Riau, nekat membaksa keponakannya berhubungan badan bertiga. Perbuatan tak senono itu dilakukan saat korban yang masih berusia 16 tahun tinggal di rumah Pasutri itu, yang merupakan paman dan bibinya. Mirusnya lagi, setelah itu ternyata sang paman kembali merudah paksa korban. Kedua pelaku berinisial PM, 43 tahun, dan istrinya NG, melakukan perbuatan bejat kepada keponakannya yang tak disebut namanya. Di lanser Tribun Paganbaru.com, perbuatan tak senono itu terbongkar setelah korban memberanikan diri menceritakan apa yang dialaminya pada keluarganya. Kasat resrim Polres Pelalawan, AKP Nardi Masrimar pun menjelaskan, korban sudah tinggal 7 bulan di rumah pelaku setelah orang tuanya berjerai dan meninggal dunia. Korban juga ternyata sudah tidak bersukalah lagi hingga sekarang. AKP Nardi mengungkapkan pencabulan pertama kali dilakukan PM kepada korban pada 11 Oktober 2021 lalu di rumahnya. Pria itu mengulangi perbuatannya pada 14 Oktober 2021, tepatnya tengah malam di kamar korban. Ternyata, istri pelaku yakni NG curiga dengan suaminya telah berbuat mesum terhadap korban dan selalu dibantah. Hingga pada 23 Desember 2021, NG ingin membuktikan kecurigaan dan tuduhannya kepada PM dengan memanggil korban ke kamar mereka. NG meminta korban membuka semua pakaiannya di depan mereka dan memerintahkan untuk merayu suaminya. Untuk memperkuat bantahannya pun, PM malah mengajak istrinya berhubungan badan di depan korban. Setelah itu, bejatnya pelaku PM kembali merudah paksa korban di dalam kamar dengan disaksikan sang istri. PM terlebih dahulu diamankan polisi di perusahaan tempatnya bekerja dan disusul NG ikut ditangkap karena terbukti terlibat. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tentang perlindungan anak dan atau pasal 55 S1, junto pasal 56 ayat 1 ke 2, KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Korban MSD alias T, jenis pelanggan perempuan, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, keluarga negara Indonesia. Persangka PM, laki-laki, 43 tahun, Islam, karyan swasta. Persangka berikutnya, Ngatira alias Tira, perempuan, umur 42 tahun. Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News.